Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ia dulu kita ia dulu biar semangat ya Oke deh jumpa lagi bareng gue Dr. Dika di sportif dialog seputar olahraga interaktif ya Dimana kita bakal ngobrol-ngobrol nih Bareng para atlet dan pelatih dari cabur-cabur di DKI ya Yang kesnya kece-kece Dan hari ini kita udah ketemu sama temen-temen Rekan-rekan dari cabur bola sodok alias biliar Mungkin nanti akan ada juga tuh olahraga biliar gitu ya Pake meja warung pandang ya Kebayang gak seru tuh Kita kena piring rendang gitu kan Seru banget tuh basi Nah tapi kalo bicara dari dominasi DKI sendiri Itu lebih di mana? Apakah di snookernya atau di? Kita memang Oh snooker Karena perkembangannya sangat berat sekarang Setiap provinsi Jadi itu lebih berat Oke Lebih berat Tapi kita ya itu tadi Kalo dulu memang kita dominasi itu di pool Sekarang kita coba Bangkitkan lagi Oke Dan di 2021 ini Insya Allah mereka bisa buktikan Amin Amin Sekarang mau ngopi lagi sama Mas Edo nih ya Jadi kan coach udah jelasin nih Dengan segala macem Nyata peraturannya gak simple-simple amat juga ya coach ya Gak sesimpel itu rupanya gitu ya Ada meja nya beda lah Peraturannya beda Sepuluh bola segala macem Nah sekarang Gue penasaran sama Mas Edo Mas Edo Mas Edo sekarang sibuknya ngapainnya selain latihan? Udah latihan aja Oh fokus latihan Fokus latihan Dari umur berapa pasti ke pemain biliar? Saya pemain biliar dari umur 7 tahun lah 7 tahun kelas 1 SD Kelas 1 SD? Berhubung bokap ini kan Pemain biliar juga diajarin 1 SD udah pemain biliar? Emang nyampe ya? Kayaknya apa-apa? Kayaknya apa-apa? Bagaimana mau kulit gitu Emang nyampe? Nyampe ya Atau nyampe ya? Naik tanggal gak? Pake itu peninggi itu ada Pake ganjelan? Masih begini Iya masih beginilah Masih Wow oke Berarti dari 1 SD udah megang stick biliar? Wow Berarti di rumah ada stick biliar sendiri? Ada beja biliar? Enggak Main di tempat biliar gitu Oh main di biliar Oke Terus Apa yang bikin Mas Edo akhirnya menjadi Apa namanya Tertarik Atau memutuskan untuk Udah gue mau serius di biliar gitu? Ya mau serius Ah mau serius Oke Jadi emang dari orang tua juga ada Ada dukungan Ada support gitu ya Karena biar gimana Biar bisa berhasil gitu Sekolah ini gimana? Gue belum dari SD udah megang stick? Apa gak lu Tuhan gue tuh? Enggak Ya barengin Barangin Warangin Iya makanya Oke Sampai kita sabar Pemirsa ini yang lagi nonton ya Ada Mas Muhammad Yusuf ya Ini lucu bukan? Terus ada Pak Turun Mirawan Ada Robby Faisal Ada Oh iya Halo Wah Pak Turun Salah kenapa Ada Oke Ada pertanyaannya dari Pak Heru nih Ini Pak Heru Kese Kenal Pak Heru Apa nih? Gulat ya Gulatnya smackback lagi Torsi Bukul pukulan Kenapa kalau pertandingan diwilat Wasitnya gak pernah cewek Ini pertanyaan macam Ini kenapa gue bacain ya Oh Tuhan ini kita Tentarin dulu ya Tapi buat temen-temen ya Yang punya pertanyaan yang lagi beruntuk Silahkan diketik ya Karena banyaknya nih Banyak yang penasaran nih Soalnya gue kan banyak yang main Pak Tapi mungkin gak semuanya Paham betul peraturannya Caranya kali gitu kan Tapi silahkan kalau mau nanya Boleh chat di kolom komen Baiklah kemas itu Itu gimana tuh Ngaturnya Sekarang umur berapa saat umur ini? Umur 21 Umur 21 Nah berarti kan dari kelas 1 SD Sampai umur sekarang Latihan terus? Gak putih kan? Gak Nah itu apa Sekolahnya bisa lancar? Latihan berapa kali seminggu? Seminggu Kadang-kadang 5 kali lah gitu 5 kali, 5 kali 5 kali 5 kali seminggu Tapi kalau misalnya sekolah jaman dulu SD, SMP, SMA itu Pulang sekolah apa gimana? Pulang sekolah Oke Jadi Gak ganggu ya? Gak lah Kok lagu-lagu gitu sih Gak nih Oke Terus Udah kemana aja nih dengan akhirnya Megang stick bilyard nih Udah Melangguana kemana aja nih Mas Edo Pertama kali Waktu itu Lolos Platnas kan Seagame Di Filipin Kemarin berangkat Oh berangkat akhirnya kemarin Wih Sepak tanah Pertama loh Terus selama jadi aktif bilyard Pengalaman apa yang paling Menurut Edo Wah gila nih Pengalaman gue paling top nih Paling berbekas di kepala gue Boleh cerita gak ke teman-teman Viewer semua? Paling pengalamannya ya Kemarin Seagame sih Pertama kali itu ikut Oh gitu Walaupun gagal lah gitu Bukan gagal Bukan gagal Belajar 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 Ini adalah tempat pelajaran dong gitu kan Pengalaman Oke jadi Pengalaman pertama Mau pilih negara Iya Oke Terus Apa namanya Kalau lagi misalnya nih Lagi main gitu Ada gak Hal-hal yang lucu gitu Misalnya Atau sticknya patah Atau gimana Atau bolanya mungkin Gue pernah tuh sekali Pas gue lagi main Karena skill gue terlalu jago gitu kan Bolanya keluar ngeja Bolanya keluar ngeja Kan keluar ngeja Hampir masuk Lobang ngeja sebelah Keren lagi tuh Iya tuh Itu poinnya noble Ada gak Yang aneh-aneh Terucu-ucu gitu Gak ada sih Semua Paya-paya aja Berarti gue doang yang gak normal Berarti emang beneran Ngaco nih Wiss Edu Ponang is the best Wah keren nih Dari Pak Madari Ya Nah ini juga Narif nih ya Kalau kita liat nih Dari pertanyaannya Mas Muhammad Yusuf Pertama ada pertanyaan Mungkin buat Coach Edo bisa dijawab Eh Coach Edo kan Coach Adi Gimana caranya Coach Biar bisa jadi Atlet biliar BKI Kalau misalnya nih Ada mungkin temen-temen semua ya Yang emang hobi aja gitu main Tapi daripada Istilahnya cuma Buang-buang duit doang gitu kan Kenapa sih gak dijadikan Sebagai suatu hal yang Sifatnya produktif Kan saatnya Dengan menjadi atlet profesional Itu gimana caranya Coach Sebenernya Kalau Kami menjaring Pemain Ada Segini ya Atau memang dia prestasinya Sudah terlihat KTB DKI Atau mau menjadi KTB DKI Kedua kita Melalui penjaringan Melalui Kejurda Oh ada kejurda Iya Kita memang Dalam beberapa Tahun ini Kita belum Melaksanakan itu lagi Oh kenapa Coach Ya memang kita Difokuskan Karena plat day ini Sekarang tidak stop juga Jadi semua itu Apa Difokuskan pada Plat day Jadi yang kita lakukan Waktu itu Hanya seleksi-seleksi daerah Oh Hanya dari beberapa orang Yang kita lihat Yang memang jauh di lapangan Kemudian kita undang Ya contohnya seperti Eduard sendiri Eduard sendiri Dia berangkat Di DKI itu dari Junior Kemudian Kita wadahi Dan masuk ke Kini Lapis 2 Itu bersama juga dengan Punco Yang Bokongan Kita sekarang Itu berangkat dari Lapis 2 Oh oke Akhirnya mereka bisa Meng-upgrade Diri sendiri Ya itu Jadi Lapis 1 Dan mereka bisa Masuk Oke Oke Tapi kalau misalnya tadi Kejurda sendiri Itu open gak Untuk semua orang Atau memang harus Kejurda itu Persalahannya Kalau kejurda itu harus Seperti DKI Tapi siapapun boleh Iya siapapun boleh Oke Berarti kalau saya mau ikut Misalnya nih Misalnya Jadi kalau kejurda Biasanya kejurda Provinsi DKI Misalnya tentunya Dari Bilayah Usaha Barat Luang seribu Jadi ya itu nanti Kita kan ada Namanya Apa Mengkot Jadi pemurus kota Itu yang mungkin Mengetahkan atletnya Jadi dari Bilayah Itulah Nanti Apa Jadikan Seperti satu Termangin Proseleksi Di mana Nanti diorannya Kita bisa Rekrut sebagai Atlet kita Provinsi ya Berarti gak harus Yang tergabung di Klub apa Jadi sebenarnya Mudah Berlatih aja Nanti suatu saat Kita kasih umumkan juga Terlalu 5-5 dilihat Pada saat Mereka Sudah kelihatan Menonjol Kita akan Oke Berarti mungkin buat Mas Kiki gitu ya Yang jago main karambol Poolnya lagi coba gitu ya Upgrade lah Dari karambol Jadi Kan mirip-mirip Jangan main karambol Maman biliar kan Salah-salah masukin lubang ya kan Kemarin atur disentil Gitu kan Oke Tapi ada juga nih Satu hal Kita sekarang Lagi butuh untuk Divisi karong dan snooker Jadi mungkin pemain pool Yang mungkin coba Banting setir ke Dua divisi itu Kita welcome Apa itu snooker Dan apa Nuka dan karong Garong Karong Oh karong Karong itu apa lagi Oh banyak ya Karong itu meja 10 feet Tanpa lubang Tanpa lubang Dimainkan dengan hanya 3 bola Nah terus Menangnya gimana Menangnya Itu hanya Artinya Mukul bola Keyball Itu Menyentuh Dua bola sisanya Kayak main klereng dong Mbak Tio Oh gitu Oh gitu ya Karangbol Karong Karong Oh gitu Nah itu kita butuh untuk pembinaan Di 2024 Kita butuh pemain Dari Wow Berarti bener kan ya Yang bisa main karangbol Yang bisa main klereng Main bundu Itu mungkin bisa di Alokasikan kebanyak skillnya ya Untuk menjadi Wow Keren sekali Tapi begini Dan juga Mas Eden Ini sebenernya Pertanyaannya yang cukup menarik Dan juga banyak saya Pikirkan juga Gitu Kalau bicaranya olahraga Kayak misalnya Saya pak bola Atau bicara olahraga Misalnya atletik Itu kan memang olahraga yang Simpatnya menguransi fisik Nah Kalau biliar Mungkin Mas Eden dulu deh Emang secapek itu ya Sampai bisa dibuang olahraga Ini banyak orangnya Ini kelesbukan dari saya doang Gitu kan Apakah memang Diperlukan suatu Ketahanan fisik Yang luar biasa Atau suatu Skill fisik Yang luar biasa Sehingga dia layak Untuk disebut olahraga Gitu Kalau Mas Eden sendiri Menurut Mas Eden gimana Apa yang membuat Biliar ini layak Untuk disebut olahraga Dari Mas Eden dulu Butuh sih olahraga gitu Buat Ketahanan gitu Terus Buat jantung juga Ngaruh itu Biliar ngaruh banget Oh ngaruh Ngaruh Apanya yang bikin ngaruh Maksudnya kalau cuma gini-gini doang Ibaratnya yang berat cuma tangan doang Kesannya kaya enteng Kesannya Kita gak tau kan Kalau yang ngejalanin Makanya nih Mas Eden sendiri Kalau boleh diceritain tuh Isi-isi programnya tuh Apa aja Latihan Latihan fisiknya gitu Paling ya jogging doang sih Jogging Jogging Berarti ada jogging juga ya Jangan angkat-angkat berat Tapi yang gak tahan Angkat-angkat berat Enggak ya Berarti ibaratnya Buat muatin Hajaran Cetuknya Bahasa gue gak Gaya dia banget Hajaran tuh Apa hajaran Break muscle Nah itu Break muscle Berarti untuk Nah itu Gimana latihan Kan apakah ada latihan Pake barbel Gak boleh Oh gak pernah Gak boleh Oh ada Artinya tetep ada ya Latihan tadi Yang sifatnya Cardio gitu ya Jogging gitu Sama juga Tadi ya Penguatan tipis-tipis lah ya Nah Saya jadi mau ke Coach Adi nih Coach Apa yang membuat Bilyard ini layak Untuk disebut Olahraga Seperti apa sih Program latihan fisiknya Jadi Bilyard disebut Olahraga Itu Sudah jelas Karena Kan suatu Penggugaran Karena dia Termasuk Sudah menerangkan Konsentrasi Bisa dibayangkan Kalau Konsentrasi kita hilang Itu Bola Meleset Satu mili Itu Kalau kita tarik lurus Kedepan Jadi Dua-tiga senti Iya Makanya Itu kenapa Kita butuh Hatihan Walaupun kita Tidak termasuk Itu Tapi termasuk Low endurance Sponnya Low endurance Jadi hanya perlu Pemugaran Pemugaran Sertanya tadi sudah disitukan Jogging Kali Kemudian ada Pemuatan atau perut Sama atau kaki Dia harus Pasang kuda-kuda Oke Supaya gak Habang Jadi Kemudian juga Fokus Keseimbangan Otak kanan Otak kiri Nah itu yang mungkin Perlenggapan Oke Berarti Olahraga tadi Sifatnya kardio itu Lebih sekarang Untuk gimana caranya Supaya orangnya bugar Jadi Konsentrasi Tetap berjaga Berarti kalau Tadi yang coach bilang Ada latihan Kaki Latihan Latihan Core Itu berarti ada Pemuatannya dong Ada Ada ya Pelayang Pelayang itu main juga ya Oke Seperti yang udah bilang tadi Jantung Memang kalau jantung kan Juga gak bisa main pilihan Itu perlu Iya nepot juga ya Sama saya juga pernah dengar Begini Katanya kalau olahraga akurasi Ya pilihan kan Termasuk olahraga akurasi Itu yang namanya Detak jantung juga Gak boleh terlalu kenceng ya Karena katanya Kalau terlalu kenceng Nanti Apa Goyang gitu kali Mungkin Karena Berat tangan Oh iya tangannya berat Kan kalau Contoh nih Orang nih Yang saya tau Misalnya panah Panah atau nembak Ini bukan nembak cewek Beda nih Ya Susup langsung Ngomong nembak Langsung matanya berkaca-kaca Ingat ini masalah lalu kan Jadi Kalau kita bicara Olahraga akurasi Kayak nembak atau panah Itu katanya Kalau misalnya Mau pas Akurat Itu dia mesti bisa menembak Antara dua retak jantung Jadi begitu Jidup Jidup Nah diantaranya itu Dia nembak Atau lepas Nah biar begitu juga Gila sebelumnya Itu sinkronisasi Jadi sinkronisasi antara Mata Pikiran Tangat Dan jantung Oke Jadi itu gak Gak boleh demis Pada saat kita Kukul jantung Belum siap Maka itu Tidak menjadi Sesuatu kukulan Makanya tetap Perlukan konsentrasi Berarti ada latihan Psikologi juga Latihan mental gitu Ada Oh keren Yang paling bagus itu Seperti yoga Bagus Berarti ada juga Latihan-latihan yoga Kita sih dari SC kebetulan belum ada Tapi ada atlet yang memang Secara mandiri Silahkan meditasi Nah itu lah ya Lebih karena Mencernihkan pikiran Tapi juga mungkin Pertanyaan kok Karena saya juga Ibaratnya Ngebantu Atlet juga Untuk yang cedera Saya ingat-ingat tuh Kayaknya jarang banget Dapat atlet biliar Berobat ke poli Gitu Iya kan Kan Kita nyangkut Kan gak pernah Berbicu Gitu Apa emang Gak pernah cedera Untuk dicabur Biliar sendiri Kalau Di olahraga Biliar sih Nyaris Tidak ada ya Sepanjang memang Itu Melakukan stretching Oke Bingan Biasanya Jendera menangkan Dibuat itu Disebabkan oleh Bawainnya sendiri Misalnya Ya seperti Misalnya Dari Soal Hatihan di luar Kepegiatan di luar Gitu kan Kita juga Gak cedera Di Tinggal Bisa juga ya Berarti ya Di kaki Seperti itu Itu kan Enggak juga Tapi Kalau disebabkan oleh Olahraga Biliar sendiri Sangat jarang Sangat Bisa 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 Oke Tapi mungkin Olahraga yang sifatnya Membutuhkan fokus tinggi Membutuhkan Konsentrasi yang luar biasa Kadang tuh yang cedera Bukan ototnya Tapi lebih ke arah Mentalnya Rasa jenuh Kemudian rasa bosan Apalagi Mas Edo ini kan Pasti lagi Jaman-jamannya Ini ya Ibaratnya Ya you know lah Yang namanya anak muda Kayak gue-ibu gini kan Anak-anak muda gini kan Lagi suka Kasmaran Ya gak sih Macam karteng ngera aja Nah itu Berarti artinya Pernah gak sih Mas Edo nih ngalamin Mungkin lagi Berantem kali sama pacarnya Ya kan Kali misalnya gitu kan Atau misalnya lagi ada masalah di sekolah Atau gimana Ya mungkin jadi ngeganggu gitu Pernah gak ada kayak gitu Ya Pernah sih Pernah Bukan citanya nong Cilanya nong buat viewer semua Bagi-bagi gitu citanya Gak apa-apa Jangan karteng ngera Kenapa nih kamu tajin dulu Apa Misalnya Oh gak boleh ya Privasi Ya udah Atau gini Kalau gitu gini Kalau lagi ada Sesuatu yang mengganggu Pikirannya Mas Edo nih Entah apa itu Karena masalah apapun itu Bagaimana cara Mas Edo bisa mengatasi Ini aja Apa namanya Impinya Gak usah dipikirin lah Oh gak usah dipikirin Lupain aja Lupain aja Ini bisa Bisa Berarti artinya bisa memanage Pikirannya gitu ya Kalau lagi ada masalah Bisa dilupain gitu Oke Tapi gini Mas Edo Pernah gak ngalamin Yang namanya jenuh Apian Sekali dua kali ada Ini menarik nih Bagaimana Bisa mengatasi Kejenuhan Saat lagi latihan Karena kan pasti latihan Lima kali seminggu Nyodok bola lagi Nyodok bola lagi gitu kan Nah Itu gimana tuh Caranya untuk bisa Biar ngajenuh gitu Apakah Nyodok yang lain Misalnya gitu ya Gak biar ngajenuh Ya Paling Dari latihannya lah Apa Ngetenuh Kayak Pukul-pukul sendiri Jadi sparing gitu Biar Sparing sama lawan Biar ngajenuh lagi gitu Tapi tetap main bian Tetap main bian Maksudnya kan biasanya Biar ngajenuh lagi Latihan sendiri gitu Pukul-pukul bola sendiri Kadang-ngan jenuh Gak gitu Itu yang gitu suari Main biar Ada Variasi latihan Tapi Kalau bicara dari segi Mengalihkan Atau beristirahat lah Dari kegiatan biliar Diluar berbiliartria Apa yang Mas Edo lakukan Biasanya Atau gini deh Hobinya apa sih Tanya biliar? Gak ada lagi sih Bener-bener ya Kayaknya biliar is my life Refresing gimana Kalau lagi jenuh Kan orang Misalnya contoh gini Ada orang Atlet renang gitu kan Kalau lagi sumpah sama kolam Dia ke mall Entah misalnya Atau kalau misalnya Dia lagi sumpah sama latihannya Nongkron sama temen-temennya Ada yang Kita pernah sama siapa gitu ya Bikin koreo dance Dance Korea gitu Itu kan TikTok Juga termasuk Itu kan hal yang Berbeda banget Sama latihan caburnya Karena kita selama ini Belum ada ya cabur TikTok ya Belum ada kan Belum masuk pun ya Belum masuk pun ya TikTok ya Gak lama lagi Gue harus tau masuk Cabur TikTok Nanti nomernya banyak Nah Itu Kalau Mas Edo ngapain Nongkrong lah Wih Nongkrong Nongkrong-nongkrongnya Kemal gitu Ngopi-ngopi gitu Nongkrong ke tempat biliar yang lain Nongkrong biliar-biliar Biliard lagi balik Atau nongkrong di atas Meja biliar Ngopi-ngopi Ngopi-ngopi Berarti Nah temen-temennya gitu Ada Maksudnya gini ya Bukan apa nih Kadang kalau misalnya orang itu Fokus banget Di satu hal gitu Kayak misalnya biliar Tadi kan ampe Edo bilang Kalau lagi bosen Main biliar lagi gitu kan Kadang-kadang nih do Ya kadang-kadang aja Gak selalu Itu sering banget Orang yang model begini Jadi dikit temennya Temennya dikit Temen main Temen mainnya dikit Nah Edo sendiri gimana Punya banyak Ini gak kayak sahabat Temen tuh punya gak Edo kalau lagi ada masalah tuh Ada temen curhat gak sih Punya Punya Ada temennya sendiri Atau lagi nongkrong-nongkrong gitu Punya gengnya Ada Anak biliar juga bukan Enggak Mereka kan biliar-biliar lagi Oke jadi Ada ya caranya Kalau dari coach sendiri coach Ada gak sih coach Strategi dari coach Untuk bisa Mengatasi lah Pasti kan coach juga Pasti pernah Pasti ngeliat lah Batannya coach kan beda nih Mungkin akhirnya bilang Oke gue gak apa-apa Tapi pasti keliatan Oh ke performanya lagi turun sih Gitu kan Namanya Pukulannya kok banyak missnya Apa gimana gitu Itu apa yang bisa coach lakukan Buat mereka Memang dari latihan Memang kita Sebagai pelatih tuh Harus melihat secara Embedih Itu beda-beda Dari Sepuluh atlet itu Tapi yang punya Sepuluh karakter yang berbeda Kita harus Bisa lihat juga Kita juga mengharap Atlet terbuka Oke Kita biasanya Sepadalam itu Kadang kalau memang Kita sangat serius Kita juga Psikolog dari Poni Oh psikolog ya Iya psikolog Tapi kalau memang Tidak Itu biasanya Kita berikan Istirahat Atau Itu tadi Variasi dari latihan Jadi latihan Yang tidak Ada juga Beberapa Latihan yang Seperti Perpunan Ya kan Tapi Masih ada Unsur Unsur Pelatihannya disitu Tapi Tidak Lalu Stress Oke Variasi latihan Ada stocknya Buat dipakai Nah ini kan harapannya Berarti kos kita pengen Tadi Ini semua Tadi ya kos Program matian yang pas Kemudian manajemen Kejenuhan Gitu kan Itu kan kita lakukan Buat bisa tadi Kembali ke judul nih Mengembalikan dominasi Di tanah Papua nanti Targetnya gimana kos Berapa emas Target Kita Bincangkan Like 25% Jadi 20 itu kita Kalau tidak mau Harus mendapatkan 5 emas 5 emas Dari Jadi 5 emas Itu yang kita Targetkan Bukan hal yang Mudah Mengingat pandemi Sekarang ini ya Dan Program Beratakan Dan Sekali-kali Kita masih Optimis Kita bisa meraih Oke Itu tapi Kalau tadi bicara Pandemi Kok sudah tertarik Kalau kita bicara Pandemi ini Seberapa Pengaruh Sama Latihan Anak-anak Untuk bilian Sangat berpengaruh Kalau dicampur lain Mungkin ada latihan Mandiri Latihan Mandiri Sedangkan bilian Untuk latihan Mandiri Paling hanya bisa Melakukan Latihan fisik Latihan kebugaran Selebihnya Itu harus dilakukan Di atas meja Gak semua orang punya Meja bilian di rumah Oh iya benar juga Satu dua yang punya Yang mereka tetap Tapi yang tidak punya Begitu kemarin Diperbolehkan Ini mereka Tentunya Mengalai penurunan Kekehatan banget ya Kekehatan sekali Nah kan Sedasar apapun Latihan Latihan fundamental Itu Itu yang Mudah-mudahan Makanya Kita semua Ususnya bilian nih Berharap Pandemi ini cepat Amin Dan masih ada waktu ya Masih ada waktu ya Mudah-mudahan Bisa kembali Mengembalikan ya Dominasi kita Tanah Papua Tepuk tangan dulu Kita semangatin Nah mudah-mudahan nih Coach Adi dan Makanya Ada berapa sih Coach Tim Adi Ada 10 10 Itu umurnya seberapaan Umurnya yang berkisar Entah 21 Ada yang di atas 50 juga Oh Terutama untuk divisi Yang snooker Itu mereka ya Itu yang tadi saya bilang Kita butuh-butuh Gini Yang paling muda Mas Edo Batasnya berapa sih Kok sekolah yang boleh Enggak ada batasan Enggak ada batasan Berangkat waktu itu Masih di sekolah Masih Jadi kita gak ada batasan Bahkan kita punya junior Yang 10 tahun 10 tahun Maksudnya junior Masih junior Kalau elite nih Biasanya di atas 18 Biasanya golden age Di biliard itu Sekitar umur 20 Oh 25 Ini ada pertanyaan Dari tree nih Ini saya juga kayaknya Kenal nih Emang pergolong gue luas Makanya gue banyak-banyak kenal Warnain rambut Aduh Pengaruh gak sama Performer bertanding Tapi ini menarik nih Kenapa? Karena kan Kalau kita bicara Olah konsentrasi itu Kan olahraga yang sifatnya Kita mesti Apa ya Ada side war lah Iya kan Ada Tau gak ada side war Side war apa tuh Bukan side war Beda lagi Bukan side war Side war itu lebih ke arah Kayak lu Bikin lawan lu Ciut Dengan Penampilan Dengan kostum Itu Itu ngaruh gak sih coach? Penampilan saat bertanding Karena kan Kalau kita nonton Ini kan suka disiarkan di TV juga Namanya snooker Segala macet Itu kadang orangnya juga Dibikin bergaya gitu ya Dibikin gaya Stylist gitu Itu ngaruh gak sih? Style Pemain gitu Pada performa Atau Mungkin lawan bisa bikin Apa namanya? Intimidasi ya sebutannya Hah? Bikin drop ya? Itu saya Drop side Itu lebih kepada Personal sih ya Kalau untuk pengaruh Karena bilet ini Kita sebenarnya Bermain Berhadapan dengan diri sendiri Oke Jajah Bola Diri sendiri Artinya kita tidak seperti Tiju Yang berhadapan langsung Oke Jadi kok menurut saya Ya mungkin Itu ya do DC Games Rambut kuning Rambut kuning Berharap mungkin dapat emas Oh gitu? Gak apa-apa Namanya usaha ya Namanya Noa ya kan berharap gitu Tapi mungkin juga Suatu Membuat motivasi Bagi hati itu sendiri Tapi kalau untuk Mempengaruhi lawan Saya rasa Belum tentu ya Gitu kan Kalau kuning mungkin Lebih karena kayak Dragon Ball Harusnya emas do Orangnya emas Jangan kuning Kalau kuning jadi kayak Dragon Ball Itu emas sama kuning Kuning Kurang agak coklat dikit ya Jadi ngebayangin yang lain Oke lah Kalau begitu nih Kita udah asik banget nih Coach Kalau kita mau lanjut Ini bisa sampai Maghrib ya Kita gak beres-beres nih Tapi yang pasti Kita mendoakan sama-sama gitu ya Supaya berhasil Gitu kan Kita berhasil Mengembalikan dominasi Dan terakhir Mungkin mau denger dari Ini Mas Edo Kayaknya ngomongnya agak irit ya Ngomongnya iya Enggak Coba dong Mas Edo Kasih nih Teman-teman yang lagi nonton Mungkin Pesen-pesen gitu kan ya Petua Petua-tua Baik petua Atau Hal-hal yang pengen disampaikan ya Buat yang nonton gitu Minta dukungan Kali gitu Atau Mungkin juga boleh Buat temen-temen yang Tertarik Mau jadi kayak Seorang Edo gini Atlet yang main bilyardnya Gak cuma buat gaul hangout Tapi juga buat prestasi gitu kan Gimana caranya Silahkan Sampaikan apapun itu Ya Mohon doanya untuk Semua yang nonton Buat nanti pon di Papua Semoga dapet Mas Sudah Amin Tunggu tangan lu Nanya tuh Mas Edo rumahnya dimana? Jangan dijawab Nanti pada dumpang makan Tapi orang Jakarta kan Asli kan Jadi kita doain Supaya Lancar gitu kan Lancar Mungkin satu lagi Tips dong buat temen-temen Yang mau belajar serius Bilyard Gimana? Ya intinya Latihan terus lah Latihan terus ya Kalau mau serius-serius Kalau buat main-main Oh kalau main-main ya Sekedar buat tadi ya Hangout ya Kalau kata Mas Kikis tadi Sekedar biar wangi ya Biar biasanya wangi-wangi Gaya gitu Oke Kalau dari Coach Adi Coach Mungkin ada Tadi mungkin sedikit Masukan Masukan pesan-pesan Harapan mungkin Buat disampaikan Pada kesempatan kali ini Silahkan Coach Baik Harapannya sih Kami dari Opsi DKI Buat situ juga Sama untuk masyarakat DKI Jakarta Di dalam PON Papua Bilyard Jakarta bisa Meraih target Menjadi Juara umum Amin Dan juga Yang berminat Artinya mengembangkan Pemainan piliat Jadi atlet piliat Yang segan-segan Untuk pelatihan Dimanapun Ada Jakarta ini Di lokasi Seperti saat Mungkin kita akan Mengadakan Seleksi daerah Jadi Kandidat Piliat Di masa depan Oke Amin Pertahanmu Jadi Kesempatan di buka lebar ya Coach ya Buat para rekan-rekan Yang hobi main bilyard Dan pengen jadi Profesional Pengen jadi atlet Bisa latihan Dan mungkin ada kejurda-kejurda Boleh diikuti Dan coachnya Biar bisa dilirik Dan bisa menjadi Atlet yang profesional Oke Terima kasih banyak nih Coach Adi Mas Edo Udah sharing-sharing Di Sportive kali ini Dan buat rekan-rekan semua Yang Apa namanya Kelewatan nonton gitu ya Jangan khawatir Karena ini akan disimpen Atau disimpen Ditayangin di Youtube juga ya Di Youtube nya KonedKI Dan juga Kita akan ketemu lagi Hari Kamis depan berarti ya Ini kok masih kontrak kan Itu Kamis depan Pastinya di Instagram live Dan juga Facebook live ya Supaya kita bisa Asik-asik ngobrol-ngobrol lagi Sekali lagi Terima kasih banyak Mas Edo Dan kita tutup dengan Iyal lagi ya Biar semangat lagi ya Salam warga Jakarta Satu Pemapua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye